And I think to myself What a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Kali ini saya akan kembali menambah hasrat psikopat di dalam diri kalian Dan film yang akan kita bahas kali ini agak sedikit unik dan menyedihkan Dimana psikopat di film ini merupakan korban dari aksi pembulian Yang gak biasa nonton film gore atau berdarah-darah Siap-siap aja tahan mual Tapi tenang aja, karena semua orang gak kuat melihat adegan sadis Jadi seperti biasa film ini akan saya filter sebaik mungkin Biar kalian yang mentalnya masih lemah, bisa nyaman buat nonton video ini Diketahui film ini cuma mendapatkan rating 4 di IMDB Apakah film ini memang seburuk ratingnya? Mari kita langsung aja bahas ke alur filmnya Enjoy the video Intro Di awal film kita diperlihatkan dengan beberapa remaja yang sedang nongkrong di sebuah kedai makanan Di sana mereka membicarakan tentang tradisi tahunan yaitu festival Halloween Sebelumnya kita kenalan dulu sama mereka Orang ini bernama Mike Dia bernama Carol Yang ini bernama Steve Dan yang pakai kupluk bernama Thomas Pada festival Halloween nanti Steve berencana mengajak teman-temannya Untuk menjahili orang yang paling Mike benci Dia bernama Jacob Kenapa bang, Mike kok menci banget sama si Jacob Ya sebenernya Jacob gak pernah nyari masalah sama si Mike Dasaran Mike aja yang gak ada ahlak Jacob bisa dibilang orang yang lugu dan polos Dia juga memiliki keterbelakangan mental Jacob juga memiliki kebiasaan yang aneh Dimana dia sangat suka memakan permen jagung Nah dari dulu emang si Mike ini doyan banget buat jahilin si Jacob Tapi disini Carol agak kurang setuju dengan rencana Mike Dia merasa hal itu terlalu kekanak-kanakan Dan dia juga bertanya kenapa Mike suka banget ngejahilin Jacob Dan Mike pun menjawab kalau hal itu adalah sesuatu yang menyenangkan Dan mudah untuk dilakukan Lalu ketika selesai makan mereka menuju ke kasir untuk membayar Disini pak kasir mengingatkan mereka kalau malam Halloween akan segera tiba Dan dia bertanya apa yang akan Mike CS lakukan pada malam itu Mike pun berkata kalau malam Halloween nanti Akan mereka rayakan dengan menyiksa seseorang Mendengar hal itu pak kasir malah semakin kepo Tapi Mike tidak mau melanjutkan pembicaraannya Usut punya usut ternyata pak kasir yang cupu ini Ingin ikut bergabung dengan kelompok Mike Karena dia ingin merasakan keseruan pada malam Halloween Ya mungkin si pak kasir ini noleb Jadi gak ada temen Karena pak kasir terus memaksa akhirnya Mike setuju untuk dia bergabung Kemudian scene beralih memperlihatkan si Jacob Yang sedang bersiap-siap untuk melakukan pekerjaannya Di sebuah karnaval Atau biasa di kita disebut dengan pasar malam Sesampainya di sana Jacob dipanggil oleh bosnya yang bernama Russell Russell menyuruh Jacob untuk bersiap Karena dia akan memberikan Jacob pekerjaan tambahan Diketahui si Russell memiliki nama julukan Dr. Dead Atau dokter kematian Di karnaval itu dia juga memiliki sebuah pertunjukan Yang bernama Sideshow Spook House Spektakular Setelah Jacob selesai bersiap untuk melakukan pekerjaannya Tiba-tiba dia dikejutkan oleh Mike dan teman-temannya yang sudah berada di sana Di sini Mike mulai menghina Jacob dan merendahkannya Tentu saja hal itu membuat Jacob kesal Dan dia pun mendorong Mike Tidak terima dengan perbuatan Jacob Mike dan teman-temannya langsung mengeroyok Jacob habis-habisan Dan akibatnya Jacob pun meninggal dunia Carol yang menyaksikan hal itu dari kejauhan merasa gak tega sekaligus ketakutan Singkat cerita Russell menemukan Jacob yang sudah tidak bernyawa Di sini Russell terlihat sangat kesal Dan dia menyuruh timnya untuk membawa Jacob masuk ke dalam ruangannya Sementara Mike dan kawan-kawan sudah berada di rumah Di sini Mike sama sekali tidak menyesali perbuatannya Dan dia menganggap kejadian itu merupakan kesalahan Jacob sendiri Karena sudah berani melawannya Di sini Steve dan Thomas juga merasa mereka gak bersalah Pada saat itu mereka menganggap mereka hanya membela diri Karena Jacob duluan yang mendorong Mike Ya kalau rame-rame sih bukan membela diri namanya Kalian bisa ngeliat Jacob ngedorong aja udah kayak orang belum sarapan Gimana bisa disebut dengan membela diri Berbeda halnya dengan Carol Dia merasa kelakuan teman-temannya sudah kelewat batas Dan dia pun memutuskan untuk segera pulang Di dalam ruangannya Russell masih merasa kesal Bisa-bisanya ada orang yang ngelakuin hal itu kepada Jacob Apalagi sekarang Jacob merupakan karyawannya Bahkan dia sudah menganggap Jacob bagian dari mereka Russell pun memakaikan topeng keramat ke jasadnya Jacob Kemudian dia melakukan sebuah ritual Dimana ritual itu bertujuan untuk memasukkan roh jahat ke dalam tubuh Jacob Setelah Russell selesai membaca mantra-nya Jacob kembali bangkit Dan dia berencana akan membalaskan dendamnya Singkat cerita keesokan harinya Terlihat Carol lagi berada di kantor polisi Untuk menceritakan apa yang sudah terjadi Disini terungkap bahwa si Mike adalah anak dari sheriff ini Yang bernama Sam Bramford Pantas aja si Mike gak menyesali perbuatannya Bakingannya polisi Udah kayak di negara Wakanda Ngandelin bapak punya jabatan Seenaknya mukulin anak orang Lalu sheriff Sam menerima laporan itu Dan menyuruh Carol untuk segera pulang ke rumah Pada saat di rumah Sheriff Sam langsung memarehi Mike Atas kelakuan yang sudah dia perbuat Tapi terlihat Mike mukanya masih tengil Dan gak merasa bersalah sama sekali Kemudian sheriff Sam pergi ke karnaval itu Dan bertemu Russell Untuk menanyakan tentang insiden yang terjadi semalam Russell agak sedikit kecewa Dengan kinerja kepolisian yang agak lelet Dia juga berkata kalau memang benar pegawainya si Jacob semalam udah diajar habis-habisan oleh beberapa orang Tapi disini Russell berbohong Dengan mengatakan kalau Jacob sekarang baik-baik saja Ketika sheriff Sam ingin pergi dari sana Russell kembali menyindir kinerja polisi Dengan berkata kalau polisi tidak pernah mencegah tindak kejahatan Mereka hanya datang ketika tindak kejahatan itu telah selesai Dan dia juga berkata kalau dia tidak percaya kepada semua polisi Loh kok sama lagi kayak negara Wakanda Dimana para warganya udah gak percaya lagi sama kinerja polisi Akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab Setelah dari karnaval Sheriff Sam langsung pergi ke rumah Jacob Untuk melihat kabarnya Tapi pas nyampe disana Tidak ada jawaban dari siapapun Lalu scene berpindah memperlihatkan Pak Kasir yang malam tadi ikut bersama Mike Pak Kasir itu mengutarakan ke teman kerjanya Kalau kegiatannya bersama Mike dan kawan-kawan semalam Sangat menyenangkan Lalu Pak Kasir itu pergi ke toilet Di dalam toilet dia melihat ada keranjang permen yang terbuat dari labu Di dalam keranjang itu juga terdapat banyak permen jagung Seperti yang kita tahu kalau permen jagung adalah makanan favoritnya Jacob Kemudian tanpa dia sadari Ternyata Jacob sudah berada disana Dan Jacob langsung membunuh Pak Kasir dengan merobek perutnya sampai tewas Tidak lama kemudian Sheriff Sam datang ke TKP dan menyelidiki kematian dari Pak Kasir Di toilet itu dia menemukan banyak permen jagung yang berserakan di lantai Terlihat Steve dan Carol juga datang ke sana untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi Sheriff pun mengajak mereka ke kantor polisi untuk memberikan keterangan Dari sini terungkap kalau Pak Kasir salah satu pelaku pengeroyokan Jacob semalam Lalu Carol, Steve, Thomas, dan Mike Kembali berkumpul di rumahnya Thomas Untuk membicarakan kejadian ini Di sini Carol memberitahu Mike kalau Pak Kasir telah tewas terbunuh Di sana mereka semua mulai panik Berbeda halnya dengan Mike Di mana dia tetap tidak percaya kalau pelakunya adalah si Jacob Karena Mike merasa orang seperti Jacob mana berani melakukan pembunuhan Setelah mereka semua pergi dari sana Thomas yang sendirian di rumah Mendengar sesuatu dari arah dapur Sama seperti Pak Kasir Dia juga menemukan keranjang berisi permen jagung di dalam rumahnya Lalu tiba-tiba Jacob muncul dan langsung membunuh Thomas Dengan menarik tulang belakangnya sampai keluar Setelah mendapat laporan pembunuhan itu Sheriff Sam kembali menuju ke TKP Dan lagi-lagi dia menemukan permen jagung di rumahnya Thomas Dari sini dia mulai yakin Kalau semua kematian ini adalah ulah dari si Jacob Pada malam harinya Sheriff Sam kembali mendatangi rumah Jacob Tapi tetap dia tidak bisa menemukan Jacob di dalam rumahnya Dia malah menemukan sebuah mayat di bawah kasur Dan diketahui mayat itu adalah ibunya Jacob Dan Sheriff Sam kembali beranggapan Kalau kematian ibunya juga merupakan ulah dari si Jacob Dengan cepat Sheriff Sam langsung menelpon Mike Dan menyuruhnya untuk tidak keluar dari rumah Karena dia takut anaknya akan menjadi korban selanjutnya Sheriff Sam juga mengarahkan anggota yang lain Agar melarang semua orang merayakan festival malam Halloween di kota tersebut Kita kembali ke Steve dan Carol Terlihat mereka sedang pemesraan di dalam rumah Ketika Carol pergi sebentar untuk mengganti pakaian Pas kembali dia kaget melihat Steve yang sudah tidak bernyawa Ternyata Jacob sudah datang untuk membunuh mereka Dan akhirnya Carol juga ikut terbunuh Dengan lidahnya ditarik sampai lepas Tidak lama kemudian Sheriff Sam sudah sampai di TKP Dia menemukan Steve dan Carol Dua-duanya sudah tewas di sana Dia pun menelpon Mike dan memberi kabar Kalau semua temannya sudah tewas dengan cara yang mengenaskan Dari sini kayaknya Mike sudah mulai kena mental Sheriff Sam kembali mengingatkan Mike Untuk tetap berada di rumah Dan sebentar lagi dia akan pulang untuk menjemput Mike Karena kemungkinan selanjutnya Jacob akan datang Untuk menghabisi si Mike Mengetahui hal itu Mike yang kesal langsung pergi ke tempat karnaval Di sana dia ingin menanyakan sesuatu kepada Russell Tapi salah satu anggota Russell yang berada di sana Langsung memukul Mike sampai pingsan Pada karnaval itu terlihat di dalam vannya Russell sedang menjaga Jacob yang tidak sadarkan diri Dikarenakan roh jahat yang ada di tubuh Jacob Membutuhkan lebih banyak darah agar bisa kembali bangkit Oleh karena itu dia mengajak salah satu anggotanya Untuk mencari tumbal yang akan dia berikan kepada Jacob Di sisi lain Sheriff Sam yang sudah sampai di rumah Mendapati kalau Mike sudah menghilang Di sana dia malah dikejutkan dengan kehadiran Russell yang sudah ada di rumahnya Sheriff Sam pun langsung bertanya di mana keberadaan Mike Tidak lama kemudian salah satu anggota Russell muncul dari belakang Dan memukul Sheriff Sam sampai pingsan Di sini jiwa psikopat Russell mulai bergejolak Dan dia langsung membunuh Sheriff Sam dengan memisahkan kepalanya Ternyata Russell memilih Sheriff Sam untuk dijadikan sebagai tumbal yang akan dia berikan kepada Jacob Kita kembali ke Mike yang sudah tersadar dari pingsannya Dalam keadaan terikat Ketika dia berhasil melepaskan ikatannya Mike melihat ada mobil Sheriff yang datang ke karnaval itu Dia mengira Sheriff yang datang adalah ayahnya Tapi ketika mendekat Dia malah melihat kepala ayahnya sudah dijadikan hiasan seperti labu Halloween Di sini Mike sangat frustasi Dan dia gak menyangka kalau ayahnya juga ikut menjadi korban Lalu tidak lama kemudian Jacob datang dan langsung menyiksa Mike habis-habisan Dengan menarik kedua tangannya sampai lepas Dan dia juga mencabut gigi Mike satu per satu Di akhir film kita melihat Russell yang sedang melayani salah satu customernya di sebuah karnaval Dia memberikan sebuah kalung kepada wanita itu Yang dimana kalung tersebut terbuat dari gigi manusia asli Dan tentu saja itu adalah giginya si Mike Di sini Russell juga menceritakan kisah Jacob kepada wanita itu Namun si wanita agak kurang percaya Bagaimana seseorang yang sudah mati bisa hidup kembali Russell juga berkata kalau dia bisa membantu orang-orang yang tidak bersalah Agar orang itu bisa membalaskan dendamnya Kita juga diperlihatkan dengan Jacob Yang lagi duduk santai di rumahnya Sambil memakan permen jagung favoritnya Dan film pun selesai Gimana menurut kalian apakah film ini pantas diberikan rating 4 per 10 Kalau saya pribadi akan memberikan rating 6 per 10 untuk film ini Karena ceritanya cukup jelas dan gak bertele-tele Ya tapi tetap masih ada kurangnya Dimana ada scene yang kurang detail penjelasannya Seperti kematian ibunya Jacob dan juga gimana si Russell bisa mendapatkan kekuatan voodoo untuk membangkitkan orang mati Terus menurut saya korban-korbannya di film ini terlalu lemah Karena mereka gak memberikan perlawanan sama sekali ketika ingin dibunuh Oke lah teman-teman mungkin ini aja yang bisa saya bagikan pada video kali ini Kalau kalian ada masukan silahkan jangan ragu-ragu tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax